Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel terobos apk baik teman-teman di video kali ini terobos apk akan membagikan tutorial yaitu cara mengatasi user id brimo terblokir ya aplikasi brimo ini aplikasi transaksi dari bank BRI ya teman-teman disini saya akan membagikan tutorialnya lengkap ya untuk cara mereset passwordnya juga kita disini menggunakan aplikasi brimo nya itu sendiri teman-teman dan disini kita langsung aja ke tutorialnya teman-teman siapkan dulu kartu ATM email serta nomor handphone yang sudah aktif ya yang pernah didaftarkan semuanya ke user id brimo disini teman-teman tinggal tekan aja lupa password kita akan diarahkan ke halaman seperti ini teman-teman nah disini ada persyaratan-persyaratannya ya kita klik aja kirim lalu kita akan diarahkan ke halaman reset password teman-teman di kolom kosong yang pertama teman-teman isikan kartu ATM nomor kartu ATM dan di kolom kosong yang kedua teman-teman isikan user id dan di kolom yang ketiga teman-teman isikan email ya yang pernah didaftarkan ke user id brimo dan di kolom validasi ini di kolom kosong nomor capcah ini harus dimasukkan ke nomor validasi yang kosong ini teman-teman oke teman-teman kita isikan ya ini identitas saya yang sudah saya isikan mohon maaf saya sensor disini ya jika lo teman-teman sudah diisikan semuanya teman-teman tinggal tekan aja kirim sesudah selesai seperti ini teman-teman kita langsung aja menuju ke email ya karena untuk reset password itu dari bank BRI akan dikirimkan melalui email yang kita masukkan ke kolom kosong tadi teman-teman kita buka email disini oke ini emailnya sudah masuk dari bank BRI ya teman-teman nah emailnya akan muncul seperti ini user id ya teman-teman berserta link reset passwordnya disini kita bisa klik aja langsung link yang dikasih oleh bank BRI untuk mereset password nah ini seperti ini teman-teman nah sesudah kita klik linknya akan muncul halaman seperti ini teman-teman teman-teman di kolom kosong yang dua ini kita disuruh memasukkan password baru ya teman-teman dan di permintaan mtoken ini kita akan dikirim SMS untuk mengonfirmasi atau verifikasi kode OTP ya teman-teman dan saya mendapatkan kode OTP dari bank BRI kita akan masukkan aja ke kolom kosong tadi ya setelah kita sudah selesai memasukkan password baru teman-teman nah ini disini kita e-tokennya atau mtokennya maksud saya disini kita masukkan oke langsung tekan kirim nah ini sudah selesai teman-teman ini sudah berhasil untuk reset password atau teman-teman pernah user idnya terblokir ya dan ini nomor referensinya sudah muncul dari bank BRI ya teman-teman oke teman-teman nah untuk loginnya ini belum selesai ya untuk login ke aplikasi BRIMO nya sendiri itu teman-teman tidak bisa langsung untuk masuk ke aplikasi BRIMO ya misalkan teman-teman ingin login ke aplikasi BRIMO seperti ini teman-teman itu tidak akan bisa ya jadi teman-teman harus login dari link yang dikasih via SMS ya jadi SMS itu ada dua dari BRI itu jadi teman-teman yang pertama itu harus login dari link yang dikasih dari BRI ya melalui SMS oke teman-teman jadi kalau kita sudah login dari link yang dikirim di SMS itu dari BRI kita selanjutnya akan bisa login dari aplikasi BRIMO nya itu sendiri ya teman-teman saya akan contohkan disini untuk login dari linknya oke ini linknya yang dikasih bank BRI ya teman-teman teman-teman tinggal klik aja lalu masukkan username dengan password yang baru tadi teman-teman dan disini saya sudah bisa login ya dan sudah bisa mengecek profil saldo dan segala macamnya teman-teman oke teman-teman semoga bermanfaat videonya dari Terobos APK jangan lupa like dan subscribe jika video dari saya ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati